Informasi berikutnya, saudara PKS meminta anggota koalisi perubahan untuk mengutamakan kebersamaan dalam menentukan bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Pernyataan ini menyusul adanya desakan dari Demokrat yang meminta Anies segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Ketua fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menyebut PKS tak keberatan jika deklarasi nama bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan segera dilakukan. Namun Jazuli mengingatkan semua keputusan harus dibicarakan bersama termasuk soal nama bakal cawapres Anies. Koalisinya ini kokoh dan kuat, tapi kalau koalisi dibangun tidak dengan kokoh dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya PKS tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama, kapan memutuskannya, mendeklarasinya tentu kita bicarakan bersama, siapa saja alternatifnya. alternatifnya bersama, meskipun kata Pak Surya Paloh yang memutus dan memilih cawapres itu kan panis. Nggak apa-apa, kita setuju juga, nggak ada masalah. Tetapi kan sebelum di situ, kita bicarakan dulu sama-sama supaya... ... ... ... ...